Monster gurita ini akan menyerang mafia China Tapi bodyguardnya malah pada dateng Dia pun langsung berpura-pura jadi koki masak Dengan terpaksa para koki yang lain ikut memasak tentaklenya Waduh sakit banget tuh Karena udah gak tahan lagi dia memutahkan tinta hitam Dan kabur lewat jendela Kali ini boss mafia jahat pun akhirnya mengetahui wajah asli gurita itu Sementara saat Duyung akan membunuhnya Boss mafia itu malah melamarnya Saat kembali pulang si Duyung marah-marah Karena rencana buat membunuhnya gagal mulu Mungkin si Duyung memendam rasa kali ya Di malam itu boss mafia tiba-tiba datang Dia terkejut melihat gadis yang dilamarnya Ternyata seekor Duyung guys Tapi untungnya boss mafia pun ditangkap Bahkan nyampe dicekek sama monster gurita Tapi tiba-tiba tentaklenya dipotong sama si Duyung Waduh ada apa nih? Apakah Duyung dan boss mafia saling jatuh cinta? Jadi orang gede menyenangkan Tapi susah dijalanin